Lalu lintas warga menuju Kabupaten Benar Meriah saat ini tak selancar sebelumnya. Para pelintas harus berhenti memeriksa kondisi kesehatan, terutama suhu tubuh di pos perbatasan yang dibangun pemerintah Kabupaten setempat. Petugas dari Satpol PP dan BPBD setempat menghentikan setiap pelintas yang melewati perbatasan Kabupaten Biren dengan Kabupaten Benar Meriah, tepatnya di kawasan Belangrakal, Kecamatan Pinturi, Megayo. Para pengendara diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan selanjutnya diperiksa satu per satu. Para pengguna jalan juga diwawancarai dan diperiksa suhu tubuhnya yang akan melewati pos tersebut. Bagi warga luar daerah yang tidak berkepentingan diminta kembali atau tidak dibenarkan masuk ke wilayah Benar Meriah. Proses pemeriksaan hanya berlaku bagi warga yang masuk ke Kabupaten Benar Meriah, sementara bagi warga dari Kabupaten Benar Meriah yang hendak keluar tak menjalani pemeriksaan. Bupati Benar Meriah Sarkawi mengatakan pemerintah Kabupaten telah membuka tiga pos pemeriksaan pada jalan lintas utama antar Kabupaten. Satu pos berada di jalan lintas Biren, kemudian diperbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, dan pos lainnya berada diperbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Ketiga pos ini diberlakukan pemeriksaan selama 24 jam. Ini nanti bisa dikonfirmasi ke petugas kita. Selain daripada itu kita berharap untuk sementara tidak dulu ke Kabupaten Benar Meriah. Ini sebagai bagian dari upaya social distancing yang diserukan pemerintah pusat. Agar setiap warga itu menetap di tempatnya masing-masing, di Kabupatennya masing-masing tidak keluar, termasuk ke Benar Meriah. Kita melihat bahwa 50-an korban ODP yang ada hari ini di Benar Meriah ini ternyata ada orang yang baru datang ke Kabupaten Benar Meriah. Ini yang mendesak kami untuk mengambil kebijakan seperti ini, menghimbau warga yang membenar meriah untuk tidak kembali, tidak masuk kemari, sehingga tidak terdampak bagi warga Benar Meriah. Proses pemeriksaan terhadap pendatang ini sudah berjalan selama satu pekan. Belum ditentukan kapan jadwal pos pemeriksaan akan berakhir. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah.